Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Zaman sekarang kalau ingin mencari pekerjaan kebanyakan sertifikat tuful itu menjadi kunci Nanti kita akan sekali anak-anak dengan bahasa Inggris yang baik Kemudian untuk kurikulum Kurikulumnya kita tetap menggunakan kurikulum nasional, kurikulum 2013 Namun ada sedikit perbedaan karena kita sekolah Islam Ada tambahan agamanya dimana setiap hari kita ada hafalan Hafalan itu setiap hari Kemudian kita adakan mabit itu ya Pak Mabit itu malam dina iman dan takwa Nah itu setiap sebulan dua kali nanti anak-anak itu menginap Menginap semalam dengan full kegiatan agama Sampai dengan saat ini, apa sih bu prestasi yang sudah diraih pala siswa di SMA Asia ini? Untuk prestasi 2020 yang terbaru kemarin kita alhamdulillah mewakili Kabupaten Klaten Ke tingkat provinsi Jara 1 Lomba Pidato di Kabupaten Klaten Namun mungkin di lain kesempatan kita mendapatkan Ya tapi tetap bersemangat bagaimana bisa memakai prestasi sesuai dengan apa yang diharapkan Jadi pengirsa sebenarnya pola keseharian yang dilakukan di sekolah ini hampir seperti layaknya yang sudah dilaksanakan di sekolah berdiri ya Karena disini adalah full day, jadi mulai dari pagi sampai setengah empat ya Sampai jam 5 ekstra Sampai jam 5, jadi ada ekstra juga Semuanya ke ciri khususnya juga sangat menonjol meskipun curriculumnya K13 Tapi ciri khususnya juga nampak disini Ada beberapa kegiatan ekstra juga Dan ini menjadi referensi buat Bapak Ibu semuanya yang ingin menyekolahkan putra-putrinya Bisa kok ini jadi alternatif untuk bisa disekolahkan di SMP Aisyah KUJ Pandes Baik Ustazah terima kasih waktunya Ya sama-sama Pak Semoga sukses ya Amin, terima kasih Tentu harapan untuk menjadi berdiri ini bisa segera berjad Amin Baik Ustazah kita masih penasaran sebenarnya fasilitas-fasilitas penunjuan apa yang ada di sekolah ini Mulai dari ruang pembelajaran, laboratorium dan sebagainya Sehingga para siswa disini itu nyaman dan didukung dengan fasilitas yang sangat memadai Kita bakal ketemu sama Wakil Kepala Sekolah Bidang UMAS di SMP Aisyah Kudek Pandes Jangan kemana-mana tetap di Sirat Mugus Tersebut Kita ingatkan bagi Anda yang ingin membantu Sedang-sedang kita terdampak musibah alam yang ada di Indonesia Anda bisa menyalurkan melalui Lazis Muhammadiyah Karena sudah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Sebagai lembaga amir sekat nasional Untuk wilayah Palten dan sekitarnya Anda bisa menghubungi call center Namanya di bawah ini Kami siap menjemput denasi Anda untuk membantu saudara-saudara kita terdampak musibah alam Baik kita akan kembali bertemu dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang UMAS di SMP Aisyah Kudek Pandes Nantikan sesama Terima kasih bersama saya Nur Ahmad Dan buat Anda yang ingin mengundang kami di Sirat Mugus Tersebut Anda bisa menghubungi nampak di bawah ini Dan kita langsung menghubungi ke tempat Anda Saat ini saya sudah bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang UMAS Di SMP Aisyah Kudek Pandes Ada Ustadz Nurian Tersadana Pendidikan Dan saat ini saya berada di ruang komputer Laboratorium komputer di SMP Aisyah Kudek Pandes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 gitu kan masih daring jadi kita manfaatkan lab komputer ini untuk kegiatan daring jadi guru-guru Ustadzah yang melakukan pembelajaran daring kita manfaatkan komputer-komputer yang ada di ruangan ini koneksinya gimana kalau tidak kalau untuk koneksi Alhamdulillah hancar jadi mendukung untuk pembelajaran daring ini kita ya selain di laboratorium komputer ini yang disediakan untuk para kalau untuk fasilitas pastinya seperti sekolah lain tapi juga ada plusnya di sini karena kita selain dari lab komputer ini kita ada ruang kelas yang nyaman tentunya bisa lihat di ruang ini juga ada AC jadi tiap kelasnya kita ada pasang AC juga untuk kenyamanan belajar kemudian meja kursi yang memadai untuk pembelajaran di kelas kemudian adanya LCG proyektor jadi nanti untuk pembelajaran agar lebih menarik juga biar tidak monoton ceramah terus gitu kemudian kita juga ada UKS itu untuk kesehatan siswa ada perpustakaan juga meskipun kita belum besar perpustakaannya tapi kita upayakan tetap ada perpustakaan untuk mengembangkan literasi dari siswa selain itu tetap ada kormandi terus kemudian ada tempat wudhu bagi putra dan putri yang kita pisah juga kemudian ada masjid yang ini menjadi apa ya unggulan kita karena semua kegiatan keagamaan biasanya kita laksanakan di masjid itu semuanya sudah berfasilitas berhasil iya kita usahakan untuk demi kenyamanan siswa gitu aja kalau mungkin fasilitas lain misalnya pembelajaran di luar itu juga pernah dilakukan kalau untuk pembelajaran di luar pastinya pernah dilakukan apalagi untuk belajar olahraga kita ada fasilitas lapangan gitu kemudian untuk pembelajaran lain yang dilakukan di luar mungkin untuk beberapa mata pelajaran saja nanti kita ke Taman di sini juga ada beberapa Taman kemudian seperti halaman gitu kita gunakan ya terkesediakan untuk pembelajaran iya semuanya sudah siap untuk menuju ke boarding kira-kira masih banyak fasilitas yang harus disediakan kalau untuk menuju ke boarding pastinya masih ada beberapa fasilitas yang harus disediakan ada banyak disini karena untuk boarding sendiri itu kan banyak fasilitas yang memang harus wajib ada seperti mungkin kormadiyo madai untuk kormadiyo mungkin sudah bisa dibilang madai tapi untuk kalau boarding ada asrama dan sebagainya Nah itu mungkin yang sekarang belum tersedia saat ini dan nanti kalau kita menuju ke boarding boarding ini juga mungkin karena sudah ada beberapa lahan yang sudah disiapkan jadi nanti bisa dibawa kalau untuk soal fasilitas Alhamdulillah kita lancar tidak ada kendala gitu nah selesai demikian kita sudah mengetahui fasilitas di sekolah ini ternyata tidak ada kendala jaringan pun oke ya saat pembelajaran online seperti sekarang ini namun di luar itu juga fasilitas lain yang disediakan sekolah ini cukup memadai jadi ini sangat mendukung proses pembelajaran di SMP Aisyah Kuldeban disini bagaimana bisa menjadi sekolah yang punya karakter yang kuat keislamannya yang kuat dengan ciri khususnya dan juga hal-hal yang terkait dengan kecerdasan para siswa yang ada disini dan tentu kita untuk menuju ke sana memang tadi juga bisa disampaikan masih banyak hal yang harus disiapkan gitu ya bener banget untuk menuju ke boarding tapi sekolah ini tetap semangat untuk menyiapkannya dan lahan juga sudah menyiapkan nanti tinggal para pemangku menyiapkan tadi ya bener gimana tentu bisa segera merealisatkan persiapan ini sehingga apa yang menjadi obsesi sekolah ini tentu bisa terpenuhi nah untuk itu kita bakal menjaring masukan terkait dengan eksistensi dari SMP ini terutama dari pihak Aisyah sebagai yang menaui SMP Aisyah Kuldeban dan kita sudah kencang dengan Ketua Majlis Dibdasmen Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gratid dan kira-kira ada masukan apa dari beliau terkait dengan pengembangan satu-satunya SMP Aisyah di Jawa Tengah saat ini nantikan perbincangan kami sesaat lain kami atas nama Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gratid dan sangat mengapresiasi sekali atas keberhasilan SMP Aisyah yang ada di Wadi ini kalau sekarang ini di SMP Aisyah di Wadi ini adalah berjalan full day atau sampai sore atau yang selama ini sampai jam 3 maka untuk ke depan ini ini mau diperlakukan sampai jam 5 kemudian untuk persiapan untuk boarding sekolnya sudah dimulai dengan adanya mabit selama dua minggu sekali atau sebulan dua kali ini kami sangat mengapresiasi sekali karena sebagian masyarakat itu membutuhkan dan sangat menginginkan anak-anaknya itu sekolahnya itu bisa betul-betul terpenuhi anak-anak menjadi berkarakter kemudian berkepribadian anak-anak yang solih dan soliha juga anak-anak bisa tahvil Quran bisa mengenal ilmu agama dengan cukup sehingga anak-anak tidak hanya pintar pengetahuan tapi agamanya juga terpenuhi sehingga bisa hidup mandiri untuk memenuhi kebutuhan hajatnya hidupnya sehingga menjadi manusia yang paripurna yang solih dan soliha itulah harapan kami semoga terus maju SMP Aisyah yang satu-satunya yang ada di Kabupaten Klaten ini dan sekaligus satu-satunya sejawa tengah yang se-Indonesia baru ada enam SMP Aisyah semoga kehadiran SMP Aisyah ini betul-betul bermanfaat khususnya di Kabupaten Klaten umumnya nanti di Jawa Tengah dan di Indonesia sehingga kita bisa menyiapkan anak-anak bangsa anak-anak yang solih dan soliha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sampaikan bahwa pendidikan adalah aset jangka panjang dan oleh karena itu pendidikan itu perlu persiapan yang luar biasa pendidikan yang sifatnya full diskul seperti yang dilakukan oleh SMP Aisyah Klaten saat ini yang posisinya berada di Ngedi adalah salah satu pendidikan alternatif yang menjadi pilihan daripada masyarakat masyarakat sekarang sudah memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan adanya sekolah utamanya SMP Aisyah Full D yang ada di Ngedi ini selain sekolah yang sifatnya full diskul ada juga boarding school sekolah ini masyarakat melihatnya cukup luar biasa karena kemajuannya sekolah yang baru saja berdiri tetapi respon masyarakat cukup tinggi bagian dari pilihan masyarakat dan juga kebutuhan saat ini karena memang pendidikan yang tadi saya sampaikan adalah untuk jangka panjang semua orang tua punya harapan yang sangat besar bahwa putra putrinya ke depan harus menjadi anak-anak yang mandiri anak-anak yang bertanggung jawab anak-anak yang jujur anak-anak yang cerdas dan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah sebagaimana harapan pada umumnya orang tua karena itu kami selaku masyarakat utamanya di kalangan Muhammadiyah Aisyah di Kabupaten Kladen dan juga masyarakat pada umumnya memberikan apresiasi yang sangat tinggi adanya SMP Aisyah Full Day School yang ada di Wedi ini harapan ke depan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh sekolah ini akan mencetak kader-kader persyarikatan kader-kader bangsa dan masyarakat untuk membangun masyarakat ke depan yang lebih baik lagi terima kasih, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih ya pemirsa demikian sirat mugus to school dari SMP Aisyah full day yang ada di kecamatan Wedi, kita sudah melihat secara dekat bagaimana progres sekolah ini merintis untuk sekolah berde semoga impian ini bisa terwujud dan terima kasih untuk kebersamaan pemirsa untuk anda yang ingin menghadirkan kami bisa hadir di tempat anda anda bisa menghubungi nomor di bawah ini saya Narmuhammad Nasrud Minallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!